Intro Baik, pada sore hari ini menjelang petang kami bersama tim dari Pemda Kelungkung dari gabungan OPD terkait melakukan inventarisir terhadap kegiatan-kegiatan fisik yang sudah dibangun tahun 2022 maupun yang akan dilanjutkan tahun 2023 khususnya di Desa Lembongan tentunya Pulau Lembongan dan Pulau Ceningan jadi pasca pembangunan pelabuhan Ceningan jadi setelah dumping area terhadap material-material yang ada ini selesai dilakukan dan sekarang sedang dilakukan serah terima dan penghitungan hasil material ini tentu dampak berikutnya adalah tempat-tempat ini harus kita tata sebaik-baiknya sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat nah salah satunya di tempat ini State Ceningan atau Pangung Ceningan tempat kelahiran saya sendiri itu kita tahun ini melakukan finishing Pangung Ceningan sehingga nantinya setelah 2 tahun kita bangun kemarin tahun ini bisa selesai dan bisa dimanfaatkan untuk pementasan seperti kecak kemudian juga untuk restorannya ada kiosnya, ada pemberdayaan lainnya yang tentunya nanti digunakan untuk mengundang atau tempat mengundang wisatawan di tempat ini berkumpul dan ini menjadi sumber-sumber pendapatan terutama bagi masyarakat lokal maupun juga pengelola-pengelola BUMDES yang ada di Desa Lembongan yang tidak kalah pentingnya di timur SD 2 Lembongan di sana juga sedang dibangun triking, juga pemantau burung kemudian juga kita akan buat DPT dinding penahan tanah atau pasir di sana yang tempatnya sama seperti ini di sana juga tukang sedang sibuk menyelesaikan jembatan kuning atau yellow bridge yang sedang diperbaiki kemudian ada di depil setir juga kita akan selesaikan tahun ini dan tentunya dari semua destinasi yang ada tersebut mudah-mudahan tahun 2023 ini semuanya beres untuk dilaksanakan sehingga bisa dimanfaatkan untuk tahun 2023 sebagai sumber-sumber pemberdayaan atau pendapatan daripada ekonomi desa nah yang tidak kalah pentingnya di tempat ini jadi tempat ini tadi kami bersama Dinas PUPR Provinsi Bali sudah melakukan pengukuran terhadap perbuatan jembatan jembatan penghubung antara Pelau Lembongan dan Ceningan ini sudah cukup lama kita buat perencanaan karena pasca dibangunnya pelabuhan maka lalu lintas di Lembongan Ceningan ini tentunya harus lancar tidak menggunakan jembatan kuning di depan jembatan kuning akan digunakan sebagai tempat rekreasi atau untuk pejalan kaki tapi jembatan ini nanti akan menjadi penghubung transportasi antar-pulau antara Lembongan dan Ceningan nanti dengan dimanfaatkannya pelabuhan Bias Munjul sehingga nanti tamu kalau sudah turun di pelabuhan Bias Munjul akan langsung menggunakan mobil ke Lembongan, ke Jungut Batu pantai Lembongan, Jungut Batu nanti kita akan rencanakan untuk watersport dan lain sebagainya nah oleh sebab itu saya minta kepada warga Lembongan, Jungut Batu berikan masukan untuk kemajuan desa kita bersama jadi kita bersyukur ya selama ini pembangunan di Lembongan dan Jungut Batu kalau Jungut Batu mungkin jalannya destinasinya juga sebenarnya kita mau tatat permasalahan lahan kemarin mudah-mudahan segera bisa diatasi termasuk potensi mangrove-nya yang luar biasa sampah juga menjadi PR kita nah tentu saya mengucapkan terima kasih kepada warga Nusantan Penida masyarakat Lembongan, Ceningan yang sudah memberikan support terhadap pembangunan di kawasan apa namanya strategis pariwisata ini dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gunur Bali, kepada Pemiridah Pusat yang sudah mensupport pembangunan kami ya daerah yang dulunya terpencil ini sekarang menjadi desa atau menjadi kecamatan yang banyak dikunjungi wisatawan bayangkan tadi kita lewat di jembatan tersebut dari 10 orang yang lewat sekitar 8 itu ada bule 2-nya orang lokal nah ini menunjukkan bahwa pariwisata sudah berkembang sangat bagus terima kasih semuanya ya mudah-mudahan kita semua berpikir positif dan kita bersama-sama membangun kelungkung yang lebih baik terima kasih, salam gemasanti haaah gemasanti, gemasanti haaah